Hai guys, balik lagi di Starcom Indonesia dengan gue Cinta. Pada video kali ini, gue bakal ngebahas rakitan PC di 2022 yang hits banget. Karena komponen utamanya adalah Intel Core i5 Gen 12 yang seri 12400F dan juga RTX 3050. Yang mana kedua komponen ini keluar di tahun 2022 dan bisa dibilang adalah pasangan yang ideal. Kenapa idealnya? Bakalan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info menarik dari Starcom. Jadi disini udah ada PC rakitan yang komponen utamanya adalah Intel Core i5 Gen 12 yang seri 12400F dan juga RTX 3050. Terus, Intel Core i5 Gen 12 yang seri 12400F ini, dia itu 6 core, terus juga 12 street, dan base clocknya itu 2,5 giga. Sedangkan boost clocknya 4,4 giga. Terus juga ada TDP-nya 65 watt. Sebelumnya gue mau ngasih tau dulu nih, kalau Intel Core i5 Gen 12 yang seri 12400F ini hampir setara sama core i7 yang generasi 11. Dalam hal hasil benchmark Cinebench R23 single core-nya, hasilnya itu beda tipis. Skor yang 12400 itu 1542, sedangkan i7 1165G7 hasilnya 1532. Untuk multi-core 12400 i5 itu 12.032. Jadi dalam hal performa gak usah diraguin lagi nih, karena udah mumpuni banget. Oke, kalau dari tadi kita udah ngebahas si Intel Core i5 Gen 12 yang seri 12400F, disini bakalan kita pertemuin sama RTX 3050. Si RTX 3050 ini cocok banget buat kalian yang lagi cari kebutuhan buat gaming ataupun live stream. Karena untuk spesifikasinya, dia ini memiliki base clock 1,55 giga dan masih bisa di boost clock sampai 1,78 giga. Untuk spesifikasi memori dari 3050 ini, dia itu GDDR6 8 giga dengan interface memori 128 bit. Dari segi fisiknya, VGA 3050 ini pin power yang dibutuhkan itu 8 pin. Head pips yang didirect langsung ke GPU, 2 HDMI port dan 2 Display port. Sebelum kita testing, gue mau nyebutin dulu nih komponen-komponen apa aja yang ada di PC ini. Tentunya yang pertama dan kedua itu dari tadi komponennya yang udah kita bahas ya. Terus, MOBO-nya pake MSI B660M Mortar. RAM-nya pake PNY XLR832 Kit 3200MHz DDR4. Terus, SSD-nya pake SX8200M.2 1TB. PSU-nya pake KOSER RM650. Hexing pake ID Cooling yang SE234. Dan case-nya pake Nexus C-Black. Oke, langsung aja sekarang kita testing PC rakitan yang hits di tahun 2022 ini. Tapi fahat ini sudah sakit. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton